Kebun Binatang Gembira Loka menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dipadati wisatawan saat musim libur Natal dan Tahun Baru. Jumlah kunjungan naik hingga 300 dari hari biasanya. Seperti apa suasana di sana, berikut liputannya. Ibu Birsa, inilah kondisi di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta yang luasnya 20 hektare, dengan 1.200 jumlah satwa yang di koleksi di sini bisa ditonton atau disaksikan langsung oleh para wisatawan ketika berkunjung ke kawasan Gembira Loka. Dan memang kalau dilihat begitu ya, ini kebanyakan mereka yang datang adalah wisata keluarga yang mengajak anak-anaknya untuk berinteraksi secara langsung dengan satwa-satwa di sini. Termasuk gajah yang merupakan salah satu fasilitas yang diberikan, ini bisa langsung memberikan makanan dan juga berinteraksi dengan gajah-gajah yang ada di area zini. Untuk saat ini, selain gajah begitu, ada juga petting zoo, di mana mereka juga bisa berinteraksi dengan kuda poni, kemudian dengan ledai, dan banyak hewan-hewan yang mereka bisa berinteraksi dengan secara langsung dengan aktivitas di kandang masing-masing. Dan kalau misalkan memang kebanyakan dari mereka ini tidak hanya datang dari dalam kota Jogja, tapi juga dari luar kota, luar daerah yang spesial di momen libur Natal dan Tahun Baru datang ke kota Yogyakarta untuk menikmati suasana di kawasan kebun binatang Gembira Loka. Dan pemirsa, untuk Anda begitu yang hendak datang ke kawasan Gembira Loka, diharapkan begitu jam kepadatan kunjungan ini mulai dari jam 9 sampai jam 1 siang. Artinya jika Anda ingin berkunjung ke sini, silakan pilih waktu yang tepat dan juga nyaman, agar jika membawa keluarga Anda begitu ya, bisa tetap nyaman datang berkeliling di kawasan Gembira Loka Juh. Demikian laporan sepetara dari Yogyakarta.